Halo pemirsa ketemu lagi dengan saya Baga Sumarlan di spesial Jurnal Barata Jurnal Barata Nah pemirsa ini adalah informasi yang sangat penting untuk kita tahu diantara dua negara Indonesia maupun Tiongkok karena ada hubungan yang sangat erat diantara dua negara ya hubungan antara Indonesia dan Tiongkok ini terus berkembang dan juga mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang yaitu diantara masing-masing pemimpin negara juga terus menjalin hubungan dialog yang baik dan bersepakat juga dalam beberapa hal yang juga diharapkan dapat saling menguntungkan begitu dimana Presiden Tiongkok Xi Jinping juga mengadakan pembicaraan telepon dengan Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo pada hari Rabu lalu tepatnya tanggal 16 Maret 2022 Xi Jinping menunjukkan bahwa Tiongkok dan Indonesia sama-sama merupakan negara berkembang besar ya dan juga wakil ekonomi yang sedang berkembang juga begitu dan menghadapi perubahan dunia selama 100 tahun dan pandemi di abad ini Kedua negara telah bergandengan tangan untuk menghadapi kesulitan dan juga membentuk pola baru hubungan bilateral penggerak tempat roda yaitu kerjasama di bidang politik, ekonomi, budaya, dan maritim ini juga mengangkat tema utama ya bersolidaritas menanggulangi pandemi dan juga berkembang bersama dan menegaskan arah perkembangan pembangunan bersama komunitas senasib sepenanggungan Tiongkok Indonesia mendorong pula persahabatan dan kerjasama Tiongkok Indonesia untuk mengalami perkembangan baru serta menginjeksikan lebih banyak kestabilan dan juga energi positif kepada situasi pembangunan regional maupun juga internasional Xi Jinping menekankan bahwa kedua pihak ini hendaknya atau melaksanakan lah ya kesepahaman yang dicapai untuk memperdalam kerjasama vaksin COVID-19 ini serta terus meningkatkan kerjasama penanggulangan pandemi ini tetap menjamin juga agar proyek jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung ini dirampungkan tepat pada waktu gitu ya atau pada waktunya dimana melaksanakan pula berbagai proyek penting seperti koridor ekonomi, komprehensif ekonomi regional dan dua negara, dua taman begitu istilahnya yaitu melaksanakan pembangunan bersama sabuk dan jalan dengan kualitas tinggi serta memberikan daya pendorong bagi pembangunan Indonesia dan kerjasama kedua negara nah asalkan proyek tersebut ini bermanfaat untuk perkembangan Indonesia dan kerjasama kedua negara maka hal tersebut juga akan didukung oleh Tiongkok dengan sikap positif begitu kedua belah pihak juga terus memelihara kestabilan pasar dan kelancaran rantai pasok global ini yang diharapkan juga bisa mendorong pelaksanaan prakarsa pembangunan global dengan tegas juga melindungi struktur regional yang terbuka dan inklusif dengan ASEAN sebagai intinya ini serta mempertahankan kesatuan dan kerjasama saling menguntungkan itu penting dan menang bersama itu yang dicapai lah begitu ya kemudian Tiongkok juga mendukung Indonesia memainkan peranannya sebagai negara ketua G20 nah memfokuskan tema pemulihan bersama pemulihan yang kuat dan penyelenggaraan KTT Pulau Bali serta Presiden Joko Widodo ini dalam pembicaraan telepon tersebut mengucapkan selamat ya atas kesuksesan penyelenggaraan sidang KRN dan MPPR Tiongkok serta Olimpiade dan Paralimpiade musim dingin di Beijing dan ia juga menyampaikan bahwa dewasa ini dimana perdagangan bilateral investasi dan juga kerjasama antara kedua negara telah meningkat tajam selain itu Indonesia juga bersedia bersama Tiongkok untuk menyelesaikan pembangunan jalur KAC Jakarta-Bandung secara tepat waktu dan mensejahterakan rakyat kedua negara ini penting menjadi catatan dan Indonesia berharap dapat menjalankan kerjasama tripartit dengan Tiongkok untuk membantu pembangunan ibu kota baru Indonesia nanti dimana Jokowi juga berharap Tiongkok dapat terus mendukung Indonesia melakukan pembangunan koridor ekonomi komprehensif regional tentu dan juga pembangunan taman industri hijau itu yang dicapai dan dimana Jokowi menilai bahwa prakarsa pembangunan global yang diajukan Presiden Xi Jinping ini bermanfaat untuk mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 PPP Indonesia dengan sepenuhnya ini mendukung dan bersedia mempererat konsultasi dengan Tiongkok mendorong pelaksanaan prakarsa dan juga memberikan kontribusi ya untuk memperdalam pembangunan bersama global tentu dan Indonesia bersedia juga bersama Tiongkok untuk mempererat konsultasi dan negosiasi ini mendorong G20 untuk lebih berfokus pada pemulihan ekonomi dan juga pembangunan global serta bersama-sama tentu ini melaksanakan atau menyelesaikan masalah global yang urgent atau penting nah kedua pihak ini juga bertukar pendapat untuk mengenai situasi Ukraina serta sepakat bahwa kedua pihak ini hendaknya mendorong tegas perundingan perdamaian menjegah krisis kemanusiaan berskala besar yang terjadi begitu dan mengontrol dampak negatif sanksi terhadap ekonomi dunia ini tentu agar tidak memperlambat proses pemulihan ekonomi dunia nah pemirsa ternyata peningkatan hubungan kerjasama yang semakin erat antara Tiongkok dan Indonesia ini juga dapat dilihat ya dari kerjasama-kerjasama seperti misalnya Sabuk dan Jalan atau Bill & Route yang dilakukan oleh kedua negara salah satunya adalah misalnya proyek strategis nasional pembangunan industri nikel raksasa Indonesia ini luar biasa karena industri nikel raksasa Indonesia yang sepenuhnya memang diinvestasikan dan dibangun oleh perusahaan industri nikel Jengsu Delong Tiongkok ini adalah tahap ketiga dari kawasan industri Delong Indonesia dan terletak di Surah yaitu di Morowali Utara ya ini di Indonesia begitu ya direncanakan ini untuk membangun jalur produksi dengan output tahunan 1,8 juta ton hero nikel ini dilengkapi juga dengan pembangkit listrik swadaya dermaga dan fasilitas pendukung lainnya ini luar biasa kalau menurut saya ya pemirsa karena menurut Cao Yuan ini General Manager Delong Industrial Park di Indonesia proyek ini adalah mengadopsi teknologi produksi hero nikel tercanggih di dunia luar biasa dan ini memiliki keunggulan kuat dalam penghematan energi dan perlindungan lingkungan serta biaya produksi dan efisiensi ini catatannya ya karena Indonesia memang Delong Industri Park ini terletak di Pulau Sulawesi Indonesia adalah kawasan industri hero nikel dan stainless steel pertama dari Tiongkok Jiangsu Dielong Nickel Industri KOLTD dan Tiongkok First Heavy Industry Group yang ditempatkan di luar negeri nah tahap pertama adalah menginvestasikan 1 miliar US dolar atau setara dengan 14 triliun rupiah untuk membangun proyek peleburan vero nikel yang seberat 600 ribu ton nah tahap kedua bersama dengan Shaman Shengsu Group ini adalah menginvestasikan 2 miliar US dolar atau sekitar 28 triliun rupiah untuk membangun proyek peleburan vero nikel dan juga stainless steel yang terintegrasi dengan hasil tahunan yaitu 3 juta ton nah tahap pertama dan kedua dari dua proyek besar ini atau sebelumnya adalah telah dimasukkan dalam pembangunan bersama Tiongkok Indonesia dari perpustakaan proyek utama Bill & Root dan proyek strategis nasional Indonesia nah Presiden Joko Widodo ini juga memuji ya proyek tersebut karena membawa nilai tambah industri ke Indonesia yaitu menciptakan lapangan kerja tentu serta menciptakan peluang untuk pengembangan bagi usaha kecil, menengah, dan mikro Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa pembangunan smilter judun nikel ini di Indonesia sangat meningkatkan nilai tambah industri nikel Indonesia nilai tambah pengolahan buah nikel ini menjadi keru nikel yang meningkat 14 kali lipat dan jika diolah kembali menjadi stainless steel ini nilai tambah meningkat juga menjadi 19 kali lipat ini luar biasa Indonesia adalah negara dengan cadangan biji nikel literit yang paling melimpah dan produksi terbesar juga di dunia jadi total cadangan biji nikel literitnya adalah mencapai hampir 20% dari total dunia dan ekspor produk mineral ini selalu menyumbang bagian yang signifikan dari ekspor negara saya Baga Sumarlan, terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati